Tersangka pemerkosa dan pembunuh Balita di Bogor dikenal para tetangganya sebagai pemuda pendiam dan juga jarang bergaul. Iya, sementara itu keluarga korban meminta pelaku untuk dihukum seumur hidup. Rumah pelaku perkosaan di setempat pembunuhan Balita di Bogor menjadi perhatian warga sekitar. Puluhan orang datang melihat rumah tempat tersangka yang juga tetangga korban, Budiansyah, tinggal. Menurut para tetangga, tersangka tidak tampak sebagai orang yang akan melakukan kejahatan. Hanya saja mereka melihatnya sebagai pemuda yang tertutup. Tersangka itu sendiri bekerja di pabrik Batak. Kerja-kerja di mana tuh? Kerja di Bapaknya, Batak. Aktifitas sehari-harinya selain kerja apa aja? Kerja terus dari pagi sampai sore, nggak pernah keluar kalau tidak malam. Nggak? Nggak pernah bergaul? Nggak. Mungkin ada pernah sakit atau apa sebelumnya? Nggak tahu. Sedang keluarga korban menuntut agar hukuman bagi pelaku tidak hanya 20 tahun seperti ancaman maksimal. Ini karena kejahatan yang berlapis-lapis dari pemerkosaan, pembunuhan, dan kemudian menyembunyikan korban. Saya sesuai dengan undang-undang aja, tetapi karena anaknya itu baru umur 2 tahun, 2 bulan, harusnya itu diperberat hukumannya. Jadi kalau memang yang normal itu, katanya yang di TV saya itu, katanya kena 20 tahun menurut saya kok terlalu ringan gitu. Tiga pasal loh Pak, yang jelas-jelas itu tiga pasal. Orang tua korban berharap pemerintah tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Beni Akbar, Bogor.